oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Pak Ical di channel Pak Ical sehari-hari masih di edisi dolan nginap kali ini Pak Ical lagi ada di tempat wisata yang sangat viral yang ada di wilayah Gunung Kitul, Yogyakarta seperti yang teman-teman dan sedulur-sedulur tahu ya Pak Ical sekarang ada di Heiha Ski View itu plangnya, jadi ada apa saja yang ada di dalam sini nanti akan diinfokan Pak Ical ikuti terus channel Pak Ical sehari-hari, jangan lupa klik-klik subscribe dan share ke seluruh dunia oke untuk parkiran mobil ternyata bisa di dalam ya, parkiran mobil bisa di sebelah sana dan parkiran motor juga bisa sebelah sana ternyata tapi untuk yang bus harus di sebelah sana ya karena alamannya lebih luas sana itu busnya banyak sekali kemungkinan di dalam ini rame sekali di depan kita sudah disuguhi dua tempat seperti ini ya yang ada bisa digunakan untuk tempat menunggu mungkin menunggu untuk ceking kalau datangnya rombongan seperti itu oke ya jadi bisa foto-foto seperti itu ya seperti rombongan RSD Ngimbang Jogjak eh Ngimbang Lamongan sorry oke teman-teman dan selesai ya jadi ini ada informasi untuk ticketing mungkin ya sebelah sini jadi ini informasi untuk kalau Senin sampai Jumat bukannya jam 19.21 Sabtu sampai minggu bukannya jam 8.21 di luar makanan di luar hewan membahasnya terlalu kehilangan kerusahaan di tanggung jawab pribadi oke nah ini untuk ticketingnya di sini jadi kelihatannya masih belum bisa masuk ya untuk ticketing ya oke sebentar oh itu kelihatan untuk hari Sabtu minggu sama saja ya untuk tiket masuknya sekitar 20.000 rupiah saja baik dari Senin sampai Jumat maupun Sabtu minggu seperti itu 20.000 saja itu untuk tiket maksudnya saja ya seperti itu ini masih nunggu karena kita datangnya di sini rombongan jadi pintu rombongan dibedakan dengan pintu masuk individu WH Skyview ini rombongan kami mau foto-foto dulu oke teman-teman dan seluruh sebelumnya ya ini kita masuk di kalau pintu masuk rombongan karena kita memang rombongan eh eh cantal payung kalau yang kesini pribadi lewatnya sini jadi tap kirchartisnya karena kita rombongan langsung masuk ya dimasuk pertama kita langsung ditemui seperti lobby seperti itu ada tempat gift shopnya juga tempat merchandise shop ya saya ada informasi kalau disini enaknya sore hari jangan siang hari ya karena kalau kalau siang hari itu panas kalau mungkin pas mendung enak sekali tapi kalau enggak pas mendung itu panas ya sini ada foto untuk anak kecil yang suka robot ya ada juga foto-foto ini ya kalau informasi yang saya dapat setiap foto itu membayar jadi setiap spot yang ada disini jadi ini petanya setiap spot yang ada disini itu membayar seperti foto ini atau foto itu setiap 40 membayar ini ini kalau mau nempel gembok disana dengan tulisan membayarnya 30 per item ya ini yang kayu atau yang akrilik nah ini enggak ditaruh sini oke teman-teman dan selesai lanjut lagi ya jadi ini seperti tempat foto-foto saja jadi yang suka foto-foto boleh kesini atau yang suka dengan kafe-kafe modern boleh kesini jadi seperti itu itu disana kafe-nya ya kafe-nya di sebelah sana terus kemudian disini di bawah ini seperti santoria jadi ini bawah ini tempat kuliner-kuliner banyak sekali kuliner-kuliner banyak sekali juga ada musolanya kita jalan lagi ke arah sana dipercepat saja karena wanas kalau ke sana ke sekai bar sekai bar atau restonya di atas sana terus kemudian jalan lagi nah seperti yang disana itu ya itu kafe-kafe terus kemudian yang di yang ada bapak security-nya ada orang pakai payung itu kalau di balon udara itu setiap fotonya bayar ya ya memang kalau foto disini sulit untuk menghindari noise karena memang rame sekali apalagi kalau weekend mengingat ini sekarang long weekend nah itu seperti bapaknya itu kalau mau foto disana htm 20.000 itu kelihatan ya setiap foto 20.000 terus kalau pengen foto free bisa foto sambil duduk di situ mungkin free tapi kalau naik ke sana bayar nah itu view-nya bagus sekali ada pemandangan wilayah Gunung Kidul ya itu bagus sekali mungkin kalau datang ke sini sore bagus sekali mungkin view-nya yang menyukai pemandangan sangat recommended ke sini ya nah ini seperti ini mohon maaf kalau rute apa hp-nya videonya agak macet-macet ya karena memang hp-nya kalau kena panas cuaca yang panas itu bisa jadi jadi macet-macet nah ini kalau di sini itu untuk restonya yang pengen makan-makan atau minum-minuman bisa ya seperti ini internal htm per orang sky glass kalau mau foto di sana foto suah sana htm-nya 30.000 oke kita lanjut jalan dulu jalan dulu jalan dulu kita langsung ke bawah karena memang gak mau masuk cafe nah itu kalau pengen foto-foto di sana juga itu ada foto 360 derajat juga di sana ya ada juga spot foto itu ya dan semuanya membayar ya teman-teman jadi siapkan uang yang bagi yang suka foto-foto jadi ini kita di HH sky view bukan HH ocean view ya jadi HH itu ada dua yang ocean view sama yang sky view jadi pemandangannya itu bagus sekali itu ada lapangan di sana ya pemandangannya kota-kota ya kita langsung turun saja ke sini ya disini kita langsung dicegat oleh tempat-tempat kuliner ya seperti ini ada gau-gau ini minuman mungkin terus di sana juga ada agelato ada bakso legenda rolling cheek dan lain sebagainya di lantai bawah sini ternyata isinya kuliner semuanya oke kuliner semuanya coba kita turun ke sini dulu oke teman-teman dan selesai ya memang ini cuacanya cukup cerah dan panas ya di siang hari ini ini hampir menuju jam 12 siang ya jadi kalau yang di bawah sini isinya memang rata-rata kuliner-kuliner jadi yang suka kuliner boleh mencoba makanan-makanan yang ada di sini ya menurut paical ini tempatnya recommended untuk dikunjungi sore hari ya tapi coba kita masuk ke sini dulu isinya apa oh disini juga spot foto nah jadi disini ada spot foto yang gratis ya kalau spot foto seperti ini free ya pokoknya kalau yang spot fotonya ditunggui orang itu sudah pasti bayar tapi kalau enggak ditunggui orang itu enggak bayar ya kalau pengen foto yang free disini tapi kalau pengen yang sedikit meluarkan uang bisa di tempat-tempat yang tadi ya oke jadi menurut pak Ical eee SKview ini cocok dikunjungi ketika sore hari ya maksudnya habis asar gitu jam 3 sampai malam ya yang waktu cuacananya sudah tidak terlalu panas oke Pak Ical duduk sini dulu cuacannya tidak terlalu panas terus kemudian cocok juga bagi yang suka foto-foto kalau yang enggak suka foto-foto ya mending cari tempat wisata lain kalau menurut Pak Ical ya karena setiap spot fotonya disini itu yang bagus-bagus membayar kurang lebih 20 ribuan ya terus yang suka ngafe-ngafe ya sangat direkomendasikan kesini karena kakafe-nya itu bagus langsung bisa melihat view yang sangat luar biasa yang amazing sekali pemandangannya oke demikian dokumentasi SKview dari channel Pak Ical sehari-hari nantikan video menarik lainnya dari channel Pak Ical sehari-hari jangan lupa klik like subscribe dan share ke seluruh dunia terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati